Halo guys, salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe, like, komen, dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda daripada berita harian Saatau tidak, peguam berbeza pandangan Kuala Lumpur, perjanjian sepahaman pekerjasama yang dimentrii Pakatan Harapan PH dengan gabungan parti yang menyokong pembentukan kerajaan Perpaduan di bawah pentakbiran Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Mengundang reaksi berbeza daripada pengamal undang-undang Peguam Nizam menyifatkan perjanjian terbabit sebagai tirasa dan bertentangan dengan perlempagaan Katanya tiada termah perjanjiannya berjenggah Dengan perlembagaan persegetuan boleh dikatakan sah dari segi polisi awam Wakil rakyat memiliki tanggung jawab kepelembagaan Untuk membentangkan pendirian mereka bagi pengundi yang diwakil Tanggung jawab ini mesti mengatasi Apa-apa yang diperuntukkan Dalam mana-mana perjanjian katanya kepada bah di sini hari ini Nizam berkata sebarang kekerangan atas tanggung jawab kepelembagaan Khususnya jika ia membelakangkan Kementingan rakyat tidak wajar dihujakan Sebagai konsisten dalam pelembagaan persegetuan Ruang mesti wujud untuk seorang wakil rakyat Melaksanakan tanggung jawabnya Yaitu untuk tidak menyokong sekiranya Perdana Menteri bertindak Membelakangi kepentingan rakyat katanya Sementara itu Muhammad Khairul Azam Abdul Haziz Berkata perjanjian itu adalah sah Dan tidak melanggar mana-mana Seluas pelembagaan kerana selaras dengan akta Anti lumpat parti Mengulas sama ada perjanjian itu adalah haram atau tidak Perlembagaan dan akan membawa kepada pemerintahan Direktor Muhammad Khairul hanya menjawab Tidak setuju Semua empat gabungan parti I-Politik Perjanjian dengan PH diwakili pemimpin tertinggi Masing-masing yaitu Presiden Warisan Datusri Muhammad Safi Abdal Pengurusi Gabungan Parti Sarawak GPS Tan Sri Abang Johari Abang Openg Pengurusi Barisan Nasional BN Datusri Ahmad Zaid Hamidi Dan Pengurusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Datu Haji Jinur Manakala PH diwakili Anwar sebagai pengurusinya Halo guys salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe, like, komen, dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda daripada Astro Awani Dana PRN Sabah Anwar cerita semuanya kepada SPRM Tan Sri Anwar Musa menggesakan Menggesakan beliau sudah dipanggil memberi keterangan kepada Suruhan Jaya Pensegara Suha Malaysia SPRM Minggu lepas sesulan dakwaan jutaan ringgit diserahkan Pengurusi Perikatan Nasional BN Tan Sri Muhyiddin Yassin Kepada UMNO ketika pilihan raya negeri PRN Sabah 2 tahun lalu Halo guys salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe, like, komen, dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda Berita panas berita mengejutkan hari ini daripada berita harian Dr. Mahathir letak jawatan Pengurusi Pejuang Kuala Lumpur bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad meletak jawatan sebagai Pengurusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Bekara itu disahkan oleh sumber parti itu Bagaimanapun Dr. Mahathir dikatakan akan kekal sebagai Pengurusi Gerakan Tanah Air GTE Setakat ini tiada pengumuman secara rasmi dilakukan oleh parti itu lagi Difahamkan Perhimpunan Agong Tahunan EGM Pejuang kedua akan diadakan pada 14 Januari depan Pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 Lalu Dr. Mahathir yang bertanding di Parlimen Langkawi Tewas kepada calon Perikatan Nasional PN Muhammad Suhaimi Abdullah Yang memperolehi majoriti 13.518 undi Pada PRU-15 juga Pejuang gagal memenangi sebarang Sebarang 125 kawasan yang dipertandingkan Malah ramai calonnya hilang Uang deposit Dr. Mahathir bagaimanapun akur dan menerima pilihan Rakyat dengan hati yang terbuka Malah beliau akan memberi tempuan kepada bidang penulisan Dan turut terbuka untuk ditemuduga penulis Sekian Thank you Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe, like, komen, dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda Daripada Malaysia kini Dr. M tak sertai NGO Memfakat Nasional PN Anwar Bekas Perdana Menteri Datu Mahathir Muhammad Tak menyertai Mufakat Nasional MN Sebaliknya akan memberi sokongan kepada NGO Itu atas kebaikan negara dan orang Melayu Menurut Presidennya Anwar Musa Bekas Aliparlimen Itu berkata demikian pada sedang media Di pejabat MN di Gaman Sarah Kuala Lumpur Hari ini Pada saya Saya ada Tun Menyertai MN itu Tidak berbangkit Tun adalah seorang Negarawan MN Hanya sebuah persatuan yang kecil Tun adalah bapak kepada negara kita Walaupun Apa juga berlaku Tidak ada siapa Dapat menafikan bahwa Tun adalah Negarawan Ulung Walaupun dia menjadi Ahli rasmi atau tidak Saya tidak Saya telah menjemputnya Untuk menyertainya Dibalas Kata buat saja Yang baik Saya sokong Tun Dr. Mahathir Turut Melahirkan Kebimbangan beliau Tentang kedudukan orang Melayu Dan berkata Usaha untuk kebaikan negara Dan orang Melayu Dia akan sokong Kata Anwar Menjawab soalan Mengenai Pertemannya dengan Mahathir semalam Dalam Dalam perkembangan Berkaitan Anwar Berkata Bahwa MN Sudah menerima Hampir 20 ribu Permohonan Setakat semalam Terdahulu Dia juga Mengumumkan Senarai 30 Alibarisan Pemimpin Usat MN Halo Salam sejahtera Terima kasih Masih berada di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe Channel ini Silah subscribe Like Comment Dan share Supaya Anda Tidakkan ketinggalan Info-info yang saya sampaikan Di channel ini Berita hari ini Saya mengkongsikan kepada Anda Daripada Sinar Harian Sanusi Sedia bertemu Anwar di Makamah Menteri Besar Kedadatusri Mohd Sanusi MD